Intro Kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah maupun limbah masih jadi PR besar di Indonesia Bagaimana mengurangi, mengelola, lalu mulai dari mana? Karena hal ini memberikan dampak terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang terkena pengaruh buruk lingkungan Nah, yang kayak gini enaknya diobrolin Bersama saya Tindar Sati, hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber-narasumber kece yang sudah bergabung Hari ini di studio sudah hadir ada Mbak Switenia Puspalestari adalah Direktur Eksekutif Diverse Clean Action Thank you so much sudah hadir di sini Oke, dan juga bergabung bersama kita secara virtual ini sudah ada Pak Yaakobus Runtuwene Direktur Kemanusiaan dan Tangga Bencana Wahana Visi Indonesia Hai Pak Yaakobus Halo Mbak Twinda Dan bergabung juga bersama kita secara virtual Bu Rosa Vivin Ranawati Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Halo, apa kabar Ibu? Selamat siang Twinda Alhamdulillah puji Tuhan sehat-sehat Juga selamat siang buat Pak Yaakobus dari WVI Juga Mbak Tenia, saya kenal baik sama Tenia ini Oke, PR Indonesia masih banyak, langsung aja kita bahas hari ini Aku pengen tanya dulu ke Bu Rosa Jadi ini memang kan secara umum kondisi mengenai pengelolaan sampah di Indonesia saat ini khususnya di bagian pengelolaan sampah nih kira-kira bagaimana sih Bu? Dan apa nih yang menjadi isu utama untuk pemerintah ke depannya? Baik, terima kasih Pertanyaannya bagus sekali untuk juga memberikan informasi kepada publik mengenai kondisi pengelolaan sampah saat ini Sejak Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dilahirkan Memang paradigma kumpul angkut buang itu sudah kita tinggalkan Yang sekarang itu yang jelas kita mau sampah itu bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi juga Jadi ada nilainya Sekarang kita kenal dengan nama circular economy Nah teman-teman sekalian juga dari jargon yang jangan buang sampah sembarangan Kalau yang sekarang menjadi pilah sampah dari rumah atau pilah sampah dari sumber Nah saya juga mau memberitahu bahwa sekarang itu untuk menyambut Kita akan melakukan COP Conference of the Parties untuk perubahan iklim di bulan November di Mesir Itu memang kita sekarang sedang mengembangkan yang namanya Bagaimana kita mengembangkan bahwa limbah sampah itu kita kurangi atau kita kelola Untuk menurunkan emisi gas rumah terkaca Nah itu info terbaru nih bahwa kami Kementerian Lingkuan Hidup dan Kehutanan sekarang sedang menghitung Memang baseline-nya masih dari landfill Jadi yang kita hitung adalah sampah yang tidak dibuang ke TPA Atau limbah industri yang tidak dibuang ke landfill Nah itu yang sekarang sedang kita hitung Sehingga kita sudah lebih advance lagi Circular economy tapi juga bagaimana menunjang untuk menurunkan emisi gas rumah terkaca Oke ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Yakobus Ini WVI atau Wahana Visi Indonesia Ini kan organisasi kemanusiaan yang bergerak dalam hal pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat yang paling rentang Nah ini program apa saja sih yang dijalankan oleh WVI Untuk mendukung peningkatan kualitas hidup yang lebih baik lagi nih untuk keluarga dan anak Terima kasih Mbak Twinda Benar tadi yang sudah disampaikan bahwa Wahana Visi Indonesia ini adalah organisasi kemanusiaan Kristen Yang hadir untuk melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat yang paling rentan Melalui program pengembangan masyarakat, advokasi, dan juga penanggulangan bencana Untuk program saat ini ada beberapa yang terkait dengan lingkungan Kami punya program ada sanitasi total berbasis masyarakat Lalu ada penyediaan air bersih berbasis masyarakat Kalau bicara untuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Winda di awal gitu ya Ngomongin tentang apa yang menyasar secara langsung untuk lingkungan Di antaranya kita ada program sinergi ini memang lebih bergerak untuk pengurangan risiko bencana Lalu juga ada Airet Moringa yang kita lakukan di wilayah NTT Dan juga di Sulawesi Maluku Ini memang lebih banyak untuk bicara terkait dengan pertanian gitu ya Nah kalau untuk secara pengelolaan sampah sendiri Kita ada program di Jakarta namanya PINLA Saat ini program ini sebenarnya dilakukan secara global Ada di tiga negara dan Indonesia salah satunya Yang lainnya ada di Filipina dan juga ada di Sri Lanka Kalau untuk Indonesia saat ini berjalannya di wilayah Jakarta Ada di Jakarta Utara dan di Jakarta Timur ya Saat ini kita juga selain bermitra dengan pemerintah provinsi Dan dinas lingkungan hidup Kita juga bekerja sama nih Dalam program kita kita bekerja sama Sama timnya Mbak ini ya Mbak Switennya Dari Diver Clean Action Ini kita mendampingi pengembangan bank sampah Dan meningkatkan kapasitas komunitas di tingkat RW Untuk mengelola sampah dengan baik Mulai program ini diharapkan bukan hanya masyarakat Mendapat pemahaman yang lebih baik terkait dengan lingkungan Namun juga bisa memanfaatkan sampah yang ada Untuk meningkatkan perekonomian Tadi Pak Yakobus juga sempat mention Kalau misalnya memang WFI ini Bekerja sama dengan Mbak Tenia Dari DCA Diverse Clean Action Nah ini aku ada data Tentang sampah di laut Dari International Coastal Cleanup Ini tahun 2019 Ada sebanyak 97.457.984 Ini jenis sampah Yang dengan berat total sebesar 10.584.041 kg Yang ditemukan di laut Wah itu udah gak kebayang ya Banyaknya kayak apa Dan ini 9 dari 10 jenis sampah yang ditemukan Ternyata berasal dari bahan plastik Contohnya sudotan, stirrer, pengaduk Kemudian alat makan plastik Sendok garpu, botol minum plastik Gelas plastik dan juga kantong kresek Nah ini dari Mbak Tenia Selaku DCA gitu ya Menurut DCA sendiri tuh Keadaan sampah di lautan Indonesia tuh seperti apa sih Karena kan Mbak Tenia nih ngeliat langsung nih ya Seenggaknya sekitar ada berapa persen dari 10 juta tadi tuh Mengaksikan langsung Kayak gimana sih laut Indonesia dengan sampahnya Ya jadi sebenernya pertanyaannya nih langsung berat ya Gimana kondisi lautan Indonesia gitu Nah ada beberapa data dan penelitian yang menyatakan Misalnya Indonesia ini juara dua penyumbang sampah ke lautan dunia Karena data itu diambil dari banyaknya potensi sampah Dari pemukiman, dari kota-kota besar yang masuk ke sungai Lalu berakhir di laut Karena tidak adanya fasilitas atau sistem pengalaman sampah yang baik Di beberapa daerah yang khususnya Indonesia ini kan juga juara dua untuk garis pantai terpanjang di dunia nih negaranya ya Jadi gak heran gitu ya Ketika kami para komunitas divers yang suka menyelam Itu sering sekali melihat adanya sampah-sampah di bawah laut gitu Dan ketika tadi melihat dari datanya benar banget gitu Jadi ketika kita menyelam Yang kita temukan itu banyaknya sampah-sampah yang sulit untuk didaur ulang Yang memang kalau kita lihat ternyata kenapa sulit Memang belum ada nilainya gitu ya Atau sangat butuh banyak Biar bisa didaur ulang Oleh karenanya lebih baik dikurangin dari sumber gitu ya Dan hal lainnya yang kita lihat berarti penting sekali Pemilahan sampah dari sumber gitu Karena yang ngomongin laut Tapi juga gak lepas ngomongin kota-kota besar Kayak kita-kita yang tinggal mungkin gak langsung di laut atau di pantai gitu ya Ternyata sangat-sangat berperan penting terhadap bagaimana krisis masalah sampah yang ada di lautan kita Tapi ada gak sih edukasi spesifik yang harus diberikan kepada masyarakat Untuk bisa bantu kurangin atau bantu ngelola sampah ini Betul, jadi tadi sempat aku singgung sedikit Gimana kita itu bisa memilah dari sumber itu sangat penting gitu Karena ketika kita bisa memilah-milah Mana yang masih bisa didaur ulang gitu ya Mana yang bisa dikomposkan misalnya Itu akan mengurangi beban sampah yang akan masuk ke TPA Atau melari ke laut gitu Karena tidak sengaja Misalnya dari pengumpul sampahnya Dibuang ke sungai misalnya Atau misalnya Walaupun sudah dikumpulin tapi memang gak bisa diapapain dan lain-lain gitu Nah tapi di sisi lain tentunya ngomongin tentang pengurangan dari sumber lagi ya Jadi selain memilah, mengurangi sampah dari sumber Dari pilihan-pilihan, opsi-opsi sehari-hari Misalnya menggunakan botol minum Guna ulang, tempat wakan guna ulang Tas belanja guna ulang Itu juga akan mempengaruhi semakin sedikitnya sampah yang kita temukan di laut Masalah sampah itu kayaknya masalah semua orang Masyarakatnya iya Pemerintahnya juga Nah salah satu bentuk pengelolaan sampah di masyarakat itu adalah bank sampah Ini menurut Bu Rosa nih gimana nih pengelolaan sampah, limbah, dan B3 Memandang efektivitas dan juga potensi program bank sampah dalam hal pengurangan sampah Kami itu ke LHK mengeluarkan peraturan Menteri LHK nomor 14 tahun 2021 Tentang pengelolaan sampah di bank sampah Dari bank sampah yang dulu kita dirikan sejak 2013 Itu kita banyak belajar Bahwa misalnya dari 11 ribu bank sampah yang ada di Indonesia Ternyata 60 persennya saja yang aktif 40 persen itu pasti Kenapa? Ya itu tadi Karena tidak dikelola dengan baik Kemudian off takernya nggak ada Jadi mandat Nah oleh karena itu Di dalam peraturan Menteri LHK yang baru ini Kita mau bahwa bank sampah itu yang pertama adalah kelembagaannya Kelembagaannya itu tidak kita tutup hanya kooperasi Misalnya ya Hanya kemudian seperti yayasan kecil Tapi kita juga buka untuk PT PT itu juga bisa Dan kita tahu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sifatnya seperti bank sampah Tapi dia dalam bentuk PT Oke punya strategi atau mungkin roadmap gitu nggak sih Bu? Kedepannya Jadi kita juga sebagai masyarakat Mendengar pemerintah kita punya strategi roadmap Jadi pasti juga senang nih untuk Ayo kita juga mau bantuin strateginya pemerintah nih Ketika dibilang apakah ada roadmap Saya juga bisa cerita Jadi begini Kebutuhan daur ulang di Indonesia itu luar biasa Sampah kertas itu ada 12 persen Sampah plastik 17 persen Tapi kalian tahu bahwa yang dipakai untuk daur ulang dari 12 persen 17 persen itu baru sekitar 5 persennya Yang lain itu belum dipakai Kenapa? Karena belum terpilah dengan baik Sehingga perusahaan-perusahaan kertas Perusahaan-perusahaan plastik yang akan membuat bahan-bahan plastik dari plastik itu Mereka lebih suka beli dari luar negeri Karena bersih Nah jadi pada kesempatan ini Saya juga mengajak bahwa Ayo kita pilih sampah dari rumah Kemudian kalau ada bank sampah kita taruh di bank sampah Kalau ada yang Ada kan startup-startup sekarang Yang bagus sekali dengan aplikasinya menjemput Nah itu semua gunanya apa? Gunanya supaya Lanjutan dari sampah yang kita hasilkan dan sudah terpilah Itu bisa kemudian dijadikan bahan baku daur ulang Kita nggak perlu import Itulah yang kami sekarang sedang buat Bank sampah-bank sampah itu Kemudian kita dorong di daerah-daerah Karena kalau kita maksa rakyat untuk memilah sampah Tapi kita tidak menyediakan sarana-prasarana untuk pelola lanjutannya Ya juga masyarakat akan kendor untuk memilah Jadi seperti itu Oke ini beberapa waktu lalu kita baru saja merayakan Hari Anak Nasional Tepatnya tanggal 23 Juli Memang anak-anak sebagai generasi penurus bangsa Ini menjadi salah satu kaum rentan nih Yang terkena dampak buruk lingkungan di masa depan Nah dari WV ini Ada nggak sih Pak upaya-upaya dalam mendorong partisipasi anak Dalam pengambilan keputusan terkait isu lingkungan itu sendiri? Kalau bicara mendorong partisipasi anak untuk pengambilan keputusan terkait isu lingkungan ya Yang pertama kan mereka juga perlu tahu isunya gitu ya Jadi pasti ada sosialisasi juga Informasi yang disampaikan kepada anak-anak tentang isu lingkungan Lalu juga pasti kita melibatkan nih Melibatkan anak-anak dalam forum yang skalanya bisa mulai dari daerah Kita ada dampingan namanya forum-forum anak ya Ada forum nasional dan juga sampai dengan di internasional Kalau yang dilakukan oleh Wahana Fisi Indonesia Salah satunya adalah melalui proses suara dan aksi warga negara Jadi biasanya kita mengajarkan kepada anak-anak terutama yang usianya sudah remaja ya Itu bagaimana melakukan kajian gitu loh Terhadap isu-isu lingkungan yang ada Dan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah Lalu kita lihat sudah sejauh mana sebenarnya kebijakan itu berlangsung Lalu di bulan Mei kemarin kita tuh sempat juga tuh Mendampingi tiga anak-anak yang luar biasa dari wilayah DKI Jakarta Untuk mewakili Indonesia dalam global platform disaster risk reduction Ini jadi platform pengurangan risiko bencana ya Secara dunia tahun 2022 ini Salah satu anak yang ikutan hadir pada kegiatan itu adalah Anak yang kita dampingi melalui program yang kita lakukan bersama dengan DCA nih Untuk apa namanya Tim laya pengelolaan sampah Ada anak namanya Galvin Galvin ini anak yang berkebutuhan khusus Dengan keterbatasan yang ada Galvin tuh bisa menginspirasi dunia dengan ceritanya Bagaimana dia mendapat dukungan oleh keluarga dan masyarakat Melakukan tugasnya sebagai pengurus bank sampah Itu ada ceritanya sendiri nanti kalau seandainya mau lihat profilnya Galvin Bisa lihat gitu ya di website-nya Wahan Nafis Indonesia Jadi itu menjadi alasan mengapa Wahan Nafis Indonesia terus mendorong Pengelolaan sampah yang inklusif dan bisa melibatkan anak secara positif Karena sebenarnya mereka juga adalah kelompok yang berdaya dan Kalau seandainya dilibatkan sebenarnya bisa mereka juga bisa menggerakkan Apa namanya Peernya mereka ya dan ini nanti pastinya akan berguna Karena mereka adalah generasi yang akan datang gitu Yang dipersiapkan untuk menjadi generasi yang nanti paham terhadap lingkungan Mungkin itu Mbak Twinda Wow keren deh aku tuh pengen tepuk tangan luar biasa untuk Galvin ya Udah bawa nama Indonesia kemudian dia juga bisa mengajak teman-temannya Peersnya gitu Intinya kalau misalnya kita melibatkan anak-anak Itu bukan kita tidak lagi menganggap bahwa anak itu adalah kaum tidak berdaya Tapi justru anak harus diberdayakan sejak dini Ternyata bisa membawa nama Indonesia Ih keren luar biasa thank you so much loh Kalau misalnya mau cek juga programnya Wahana Visi Indonesia Bisa cek di website atau di instagramnya di wahanavisi underscore ide Nah kita pengen ngobrol lagi tentang tadi ada program yang memang sudah bersinergi sama DCA Tapi DCA sendiri juga punya program-program lain gak sih yang memang untuk membantu membersihkan laut Indonesia Ya jadi Diverse Connection ini kan sebagai yayasan dan komunitas kita udah berkembang dari 2015 Sebagai anak muda juga kalau tadi anak-anak ini anak muda gitu ya Jadi kita memprioritaskan gimana anak-anak muda ini bisa membawa perubahan di daerahnya masing-masing Terutama tentang konservasi laut, tentang circular economy tadi ya Dan di sini Diverse Connection kita memiliki daerah-daerah binaan gitu Jadi dari mulai di Jakarta sendiri baik yang di darat bareng sama WVI Ada juga yang di Pulau Seribu Ada juga di daerah-daerah lain Kita sekarang ada 15 daerah binaan di Indonesia Biasanya di desa-desa yang dekat sungai dan juga di dekat laut gitu, di sisir gitu Nah selain membina gitu tentunya kita juga ada program dari mulai citizen research Jadi ngajak masyarakat biasa untuk melakukan penelitian Selain itu kita juga ngadain kampanye dan pelatihan baik secara online dan offline dan kerjasama dengan perusahaan Nah kegiatan ini sebenarnya tercermin juga sih dengan kolaborasi kami di Vinla gitu Jadi kalau boleh kita sedikit cerita gitu ya Tentang Vinla Jadi kita melihat sangat erat nih hubungan antara teman-teman yang tadi tinggal di daerah kota besar dan juga sungai Apalagi Jakarta sebagai ibu kota gitu ya Menjadi contoh nih harusnya dari pemda-pemda lain gitu ya Nah disini kita bareng sama warga lokal melalui program local champion training Jadi kita nyari ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda gitu ya Yang memang mereka mau melakukan perubahan tapi butuh pelatihan Capacity building, bagaimana mereka bisa menjadi influencer di daerahnya gitu ya Karena kalau ngomongin tentang perubahan perilaku harus mereka sendiri dong yang mau gitu ya Nggak bisa tiba-tiba nih Tania dari Divers Clean Action datang-datang bukan orang sana ngajarin ini itu gitu Pasti nggak akan masuk gitu Mereka yang memang mengembangkan misalnya bank sampah gitu disana Dan mereka juga bareng sama relawan-relawan kami melakukan yang namanya edukasi rumah-rumah Atau bahasa kerennya tuh door-to-door education gitu Jadi kita ngingetin nih semua warga-warga yang di rumah Kalau misalnya teman-teman itu bisa melakukan perubahan dengan cara mengurangi sampah Memilah dan menyetor sampahnya ke bank sampah Ataupun kooperasi simpan pinjam yang ada di bank sampah itu sendiri juga gitu Selain itu kita juga tetap fokus ke anak muda dan anak-anak Jadi kita ada beberapa program bareng dengan sekolah-sekolah Jadi ngajak nggak cuma sekali tapi kita masuk ke kelas-kelasnya Kita juga ada lomba-lomba mewarnai gitu ya Ada juga lomba TikTok gitu Karena kita mau lebih banyak ngomongin sampah tapi secara kreatif dan menyenangkan Kalau udah ngomongin yang susah-susah pasti susah nih mau masuk ke aksi gitu ya Kurang lebih itu dan yang terakhir kita juga ngajak pemerintah daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kita sama-sama mengedepankan semangat kolaborasi Karena Jakarta kan kota kolaborasi Kita memaparkan nih hasil-hasil studi kita Hasil-hasil kegiatan kita di lapangan Kalau ternyata kita bisa ajak lebih banyak orang berkolaborasi Perusahaan swasta lain, CSO lain Kita bisa mencapai goal Jakarta bebas sampah itu lebih cepat gitu Jadi kita ikut juga platformnya yang namanya kolaborasi skala besar Kolaborasi sosial skala besar gitu ya Dimana itu di bidang persampahan Jadi di website-nya Pemprov bisa dilihat disitu Yang bantuin masalah sampah di Jakarta Utara RW sekian Nah itu ada tuh nanti program FINLA gitu Antara DCA dan WVI gitu Jadi kita sangat mendukung, mendorong teman-teman Pemprov DKI Untuk melakukan kolaborasi secara advokasi Wow, programnya banyak banget Dan ternyata kita pun juga bisa ikut berkontribusi ya Sebagai masyarakat nih yang lagi nonton Teman-teman yang lagi nonton Itu tadi aja anak-anak ST bisa ikut Bikin video TikTok untuk mempromosikan lagi Gimana caranya bisa mengelola sampah Mengurangi sampah Ternyata banyak gitu ya yang bisa kita lakukan Sebagai warga Indonesia gitu Nah Bu Rosa ini gimana nih Upaya dan mekanisme pengelolaan sampah, limbah, dan B3 Dalam menjaring ini kan praktik-praktik baik Yang sudah ada di Bahkan skalanya bisa sampai ke tingkat pemerintah daerah Sudah bekerja sama juga dengan Pemprov DKI Nah di Jakarta ini kan memang banyak sekali gitu ya Bu ya CSO yang sudah memang bergerak di isu lingkungan Atau juga pengelolaan sampah Contohnya yang sudah hadir bersama kita ada Wahana Visi Indonesia Dan juga ada Diverse Clean Action Memang masih banyak gitu ya CSO-CSO lain Tapi saat ini kedua lembaga ini memang merupakan kolaborator Dari Pemprov DKI di bidang persampahan Dengan program diantaranya adalah Pemberdayaan masyarakat, pendampingan bank sampah Hingga juga memberikan feedback melalui dialog nih yang membangun kepada Pemprov Nah sejauh mana sih Bu Rosa memandang para CSO-CSO Seperti WVI dan juga DCE Ini dalam mendukung target pemerintah Untuk bisa nantinya pengurangan sampah Atau target besarnya adalah Indonesia Bebas Sampah gitu ya Bu ya Dan kira-kira bagaimana bentuk kolaborasi yang ideal nih Antara Pemdes tempat Mungkin melalui dinas lingkungan hidup gitu Atau mungkin dinas-dinas terkait lainnya Bersama dengan para CSO Saya mengenal Wahana VCA Indonesia dan Diverse Clean Action atau DCE Dan mereka punya keberpihakan yang luar biasa terhadap pengelolaan sampah Saya senang banget Dan saya senang banget karena mereka bantu DKI DKI itu kan luar biasa ya Jadi ada 7.200an ton sampah yang masuk setiap hari ke Bantar Gebang Dan kita tahu kondisi Bantar Gebang kalau pergi ke sana Pasti ya agak separoh Ada kontrol landfill tapi separoh masih menggunung gitu ya Dan memang kalau untuk DKI ini udah urgent banget Kota besar ya Macem-macem isinya Urgensi untuk kemudian melakukan perubahan terhadap perilaku itu Harus dilakukan Harus cepat dilakukan Saya juga meminta kepada teman-teman CSOs WVI dan DCA Untuk jangan capek-capek lah ya Pekerja sama dan kemudian mendorong perubahan perilaku dari masyarakat Kami pemerintah Pemerintah daerah gak bisa sendiri Kalian datang Kalian hadir Itu sangat berarti buat kami pemerintah Untuk kemudian membantu dalam hal pengelolaan sampah Dan juga terutama DKI Oke itu tanggapan dari Ibu Rosa Nah sekarang saya pengen nanya juga sama Pak Yoko Bus Ini kan mumpung ada Ibu Rosa juga Dari pengelolaan sampah limbah dan B3 Apa nih yang mungkin bisa disampaikan Yang mungkin nantinya bisa dibantu nih Di kemudian hari Bisa berkolaborasi lagi Lebih keren lagi Lebih kece lagi untuk Indonesia Gimana nih Pak Yoko Bus? Oke Terima kasih Mbak Ibu Rosa Tivian Mohon izin ya Bu Ini ada harapan dari kami Yang pertama Bagaimanapun juga kan kita Memiliki tanggung jawab Untuk generasi selanjutnya Kesadaran bahwa mewariskan lingkungan yang ada Secara baik adalah hutang kita nih Untuk generasi yang akan datang Generasi masa depan Karena ini untuk masa depan mereka juga Dalam kesempatan ini Kami ingin juga mendorong Pemerintah bisa Mendorong kebijakan-kebijakan lingkungan Secara nasional Boleh mempertimbangkan Partisipasi positif anak Dapat melalui pelibatan anak-anak Dalam forum nasional Maupun internasional Terkait lingkungan Termasuk dalam gugus tugas Gugus tugas yang sudah ada Atau task force yang sudah ada Seperti NPAP National Plastic Action Partnership Ini yang berkomitmen nih Mengurangi 70% Sampah plastik Di Indonesia Lalu juga Untuk KLHK Melalui program kegiatan Di PSL B3 Pengelolaan Sampah Limba B3 ini Khususnya Direktorat Pengelolaan Sampah Dapat melibatkan anak Atau pemuda Dalam melakukan pendampingan Kegiatan bank sampah Yang selama ini menjadi salah satu Kegiatan tahunan Semoga ini menjadi tren yang positif Untuk perencanaan ke depannya Untuk informasi aja Mbak Twinda Pinla kemarin Melalui bank sampahnya Kita dapat penghargaan Sebagai bank sampah terbaik Di DKI Jakarta Yeay Selamat loh Pak Jadi kita mendorong Supaya bisa juga nih Dilibatkan anak-anak dan pemudanya Jadi KLHK juga Harapan kami Dalam menjadikan Keterlibatan anak atau pemuda Sebagai salah satu kriteria Daerah dalam penerimaan Dan alokasi khusus ya Ataupun pendanaan lainnya Terkait bank sampah Ini bertujuan untuk Menumbuhkan inisiatif daerah Dalam pelibatan langsung Anak-anak atau pemuda Karena kita percaya Bahwa anak-anak juga Membutuhkan peningkatan Kesadaran Awareness Dan kapasitas Terkait isu-isu lingkungan ini Nah Sekarang kalau misalnya Dari DCA sendiri Dari Mbak Atenia Ada nggak sih yang Pengen disampaikan Mumpung lagi ada Bu Rostafifin disini Mau gue silahkan Boleh-boleh Izin Bu Dirjan Bu Vivian Mungkin dari Diverse Clean Action ini Apa ya Kita mau mengapresiasi dulu Kinerja-kinerja baik Kebijakan-kebijakan Yang sudah ada Di tingkat nasional Maupun Yang se-internasional Yang juga didukung oleh KLHK Nah Yang kita lihat Sebenarnya contohnya Di tiap Pemprov Tiap daerah Mereka juga sudah menerapkan Yang namanya Jakstrada Kebijakan strategi daerah Namun Dalam implementasinya Kami lihat Mungkin di beberapa daerah ini Masih sangat bergantung Sama dinas lingkungan hidup saja Misalnya Tapi secara Daerahnya Baik perangkat Kelurahan Gitu ya Camat Ataupun Bupati Dan Wali Kota Mungkin banyak yang belum paham Gitu ya Untuk bagaimana Kolaborasi antar dinas ini Butuh ditingkatkan Nah Belajar dari program Finla Kita merasa Penting sekali Adanya peranan CSOs Dan juga Mengendorse Apa yang sudah dilakukan Oleh Pemprov DKI Dalam program Kolaborasi skala besarnya KSBB ini Dimana Pemprovnya benar-benar Merangkul Teman-teman CSO Perusahaan swasta Untuk saling mengisi Gap yang ada Ketika tidak bisa Dibiayu oleh PBD Kira-kira Bagaimana nih Kita bisa sama-sama Mencari cara lain Yang kreatif Solutif Tapi juga efektif Bisa mencapai target Yang lebih besar Nah dari situ Kami harap gitu ya Dari pemerintah pusat Bisa mendukung terus Pemprov Jakarta Dan mungkin bisa Menjadikan pembelajaran ini Agar bisa direplikasi Di daerah-daerah lain Nah dari semua Yang diobrolan ini Memang Dapat disimpulkan bahwa PR Indonesia Masih banyak Soal lingkungan Nah jadi Baiknya Mulai dari mana Ini pertanyaan Untuk ketiganya Saya mungkin dari Bu Rosa dulu Silahkan Bu Baiknya mulai dari mana nih Dimulai dari diri kita sendiri Itu udah pasti Jadi Ayo Kita pilih sampah Dari rumah Kita pilih sampah Dari sumbernya Mau di rumah Mau di kantor Mau di sekolah Ya Tapi yang lain juga Kurangilah Menghasilkan sampah Terutama sampah plastik Kalau bisa Kita tidak Menghasilkan sampah Ya akan sangat baik sekali Ya oke Pertanyaan yang sama Masih sama Untuk Pak Yaakobus Baiknya kita mulai Dari mana nih Pak Kalau baiknya Mulai dari mana Menurut saya Buat semua yang Lagi denger ya Dan melihat langsung Percakapan diskusi ini Obrolan ini Ini bisa langsung Ambil aksi juga gitu ya Bisa mengambil aksi Bagaimana sebenarnya Paling simpel gitu Untuk melakukan Mencintai lingkungan ya Dalam hal ini Pengelolaan sampah Karena saya pikir Sekarang orang-orang juga Sudah lebih melihat ya Ada banyak hal-hal yang Seperti anomali gitu Kalau bicara tentang iklim gitu Jadi mereka juga sudah Mulai mengaitkan juga Dengan lingkungan Dan harapannya itu bisa Mentrigger untuk bisa Semua orang Bisa mengambil aksi Lebih baik Oke Terima kasih Pak Yaakobus Ini masih pertanyaan yang sama Tapi dijawab sama Mbak Tenia Kita enaknya mulai dari mana dulu nih Kalau ngomongin lingkungan Menurutku bisa mulai dari Memilah dan mengurangi sampah Dari rumah Itu yang paling pertama Kalau misalnya udah Kita masuk ke M yang kedua gitu Menyebarkan informasi Dan pengetahuan Biar makin banyak Yang juga ikut berubah Mungkin gak ikutan nonton hari ini Tapi karena teman-teman Melakukan aksi Dan menyebarkan informasi Jadi lebih banyak Yang membantu kita Kurangin sampah Ke lautan Atau ke lingkungan kita Yang ketiga adalah Membantu pemerintah daerah Karena menurut kami Teman-teman yang menonton disini Pastinya memiliki Keinginan tahuan yang besar Terus habis itu Semangat beraksi yang besar Dan kadang-kadang Pemerintah daerah itu Sebenarnya mau berkolaborasi Tapi Kita butuh Ajak nih Untuk beraksi bersama Karena banyak gap-gap Yang bisa kita isi Sebagai CSOs Maupun individu Di daerah kita masing-masing Oh oke Itu dia ya Obrolan kita hari ini Tentang PR-nya Indonesia Dalam masalah lingkungan Kalau boleh saya simpulkan sedikit Memang sebenarnya Masalah lingkungan ini Bukan masalah satu orang Individu Masyarakat Atau bukan cuma Masalahnya pemerintah only Atau bukan masalahnya CSO only Tapi ini adalah masalah Yang harus kita bisa hadapi Secara kolaborasi Untuk itu makanya kita juga Sebagai individu Lebih aktif lagi Dalam mencari informasi Dan mulai Lakukan tindakan-tindakan Yang bisa kita lakuin dulu Sebagai individu Dan kemudian CSO terima kasih Sudah hadir Di tengah-tengah Bisa dibilang Menjadi jembatan Antara individu Dan juga pemerintah Dalam melakukan Kebijakannya Dalam lingkungan Dan juga terima kasih Untuk para pemerintah Yang sudah memberikan Kebijakan-kebijakannya Tapi ke depannya Indonesia masih punya PR yang lebih banyak Kita lihat semoga Dengan gerakan ini Kita bisa membuat Indonesia jadi Bebas sampah Karena itu tujuan Akhirnya Oke Terima kasih Sekali lagi Saya ucapkan Kepada Bu Rosa Terima kasih Sudah bergabung Bersama kita Walaupun secara virtual Terima kasih juga Pak Yaakobus Sudah bergabung Sama kita Walaupun secara virtual Tapi tetap Kita mendapatkan Esensinya Dan juga terima kasih Banyak Mbak Tenia Sudah hadir disini Di studio Thank you so much Sudah sharing Dan ngobrol-ngobrol Tentang isu lingkungan And that's it for today Terima kasih juga Untuk yang sudah menyaksikan Jangan lupa langsung Lakukan gerakan Aksi nyatamu Untuk mengurangi Sampah di Indonesia Akhir kata Saya Tinder Sati Thank you And bye